Nah itu juga gak ngasih tau saya yang ngasih tau anaknya kan ngelolek, kanto sama adeknya si kanto itu. Aku gak mau jalan-jalan lagi sama mama, kata-kata, kenapa? Aku capek, aku capek gitu. Mama nyalan-jalan berkata, libuah nyarinya kok tebing yang tinggi, jadi dia ada keniatan buat itu sama anak-anaknya gitu. Itu gak mau lihat anaknya susah, harus dibiarin mengakhiri hidup dengan cara sebut itu. Tapi kan gagal, karena anaknya merangat, minta pulang, saya capek jalan terus malu itu. Anak yang besar itu, yang diesokan meninggal. Nah terus, sehari sebelum peristiwa itu ada perlakuannya? Kebetulan sehari itu, hari Jumat ya, saya pergi kondangan pulang jam 2. Saya pergi jam setengah 8, karena kondangan jauh di Ceramuk sama di Banyu Mas. Nah itu, pulang-pulang jam 2. Terus besoknya sih masih gak apa-apa teruskan itu malam sabtunya, kalau gak salah ya. Ya, malamnya itu malam kejadian. Ya jam 2 bangun, tahu ngecek saya tidur di belas apa enggak, saya gak tahu. Saya gak ada kepikiran jauh seperti itu. Nah dia masuk kamar jam 2 itu, nanti yang saya keluar, saya buang air kecil. Terus nanti saya tunggu jam 3 lagi mau ambil airnya dulu gitu. Katanya ke belasan sampai setengah empat. Nah sebelum subuh biasanya sibuk, masak nasi, masak air, isi kolam, buat sediain dia pagi-pagi. Nah saya udah ambil air umur surat subuh, nanti ada keluar. Dia juga ambil air umur, gak tahu itu yang udah dilakukan yang pertama, itu yang anak yang keduanya apa gak tahu, karena gak ada suara sama sekali. Makanya adiknya juga bingung. Masa sih Lilik gak denger? Lilik itu tidurnya gak pulis-pulis sekali, udah umuran hubungi. Lilik tuh kalau ada suara sedikit juga bener lah, gitu kan. Itu sama sekali, gak dengerin. Heran saya itu. Pikirannya tuh, ada anak ngerit-ngerit saya diem aja. Makanya kan disini banyak, masasih yang satu rumah gak tahu, masasih yang satu rumah, gak tahu. Tadi aja ada wartawan udah senior sekali, ya. Datang dia berbilih sambil saya ngecek. Saya sempet mau emosi gitu. Dia katanya ada yang bilang, masasih yang satu rumah, gak tahu. Bapak tahu informasi itu dari siapa. Akhirnya Bapak itu dibawa keluar sama adik saya yang laki-laki. Adik saya lagi ke nengokin si kantinya itu. Ngonggok. Berarti Ibu pas, pas, apa namanya, pas kejadian itu, Pas kejadian itu Ibu satu rumah dengan Ibu? Ya satu rumah, kamar sebelahan. Sebelahan. Nah, setelah itu kan saya habis sholat subuh, habis ngaji. Selesai. Saya selesai itu, terus saya juga masih pakai daster. Anaknya yang besar itu teriak-teriak. Pikiran saya masih, masa sih masih bagi, udah benar-benar berantem gitu. Akhirnya saya nengokin ada apa, ada apa. Wah, wah, gitu kan. Nah, itu sih sahihnya. Terus saya gedor-gedor pintunya. Gak gedor-gedor. Dibuka, dibuka, dibuka. Gak bisa, benar-benar kuat karena dikunci dari dahulu. Gak tak kunci, udah dikunci gitu. Akhirnya saya ambil tumpukan kayu. Pikiran saya buat dobrok grendelnya itu. Ternyata keras. Akhirnya saya yang dobrok ibunya, kayunya, itu pintunya bolong. Orang cuma terikat sama papan sih. Nah, terus tetangga pada datang keret rekan saya, kenceng banget. Nah, akhirnya terus ditolongin sama tetangga, dicongkelin grendelnya. Kena kan. Nah, itu dapet saya bolong pintu. Si Kanti itu bilang, di sini ada setang, rambinnya putih panjang banget. Katanya gitu. Setang kamu, katanya gitu. Taberang, pintu pintu udah terbuka. Si Kanti teriak-riak, terjadi seterus keluar. Saya liatin anak-anakmu. Kamu kenapa saya dicakarin mama? Bilangnya gitu. Nah, terus akhirnya kan saya teriak kenceng di luar. Saya lihat yang nomor dua itu. Saya bilang, udah, katanya gak kalap. Katanya gak kalap, saya teriak kenceng banget. Saya panggil kakak ini, kakak saya. Kirain saya mah dia keluar di pintu, kok diium aja gitu. Gak taunya orangnya udah pergi dari jam dua. Gak taunya dia gak ada di rumah. Terus ya, itu yang akhirnya nolongin tuh si Iwan. Akhirnya saya bilang, orang-orang yang mau nolongin tuh sok duluan. Karena liat darah gitu. Jadi dia udah lemes gitu. Aku bilang, cepetan, ditolongin, 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 dibawa kubuskus. Akhirnya saya ambil kain buat nutupin depannya. Nah, itu udah dibawa, saya masuk lagi ke dalam. Saya udah ngeliatin, kayak, kayak, kayak. Saya berpikir, ini mah udah gak bisa gitu. Akhirnya saya mutusin yang dua itu. Nah, anaknya yang laki-laki itu tuh udah kayak sok, takut. Matanya macicir kayak gini aja. Ini udah-udah pucat. Udah saya belai-belai terus tak kasih obat petes yang mampetin darahnya. Darah si Emir itu kan, karena aja jarang pas posisi saya masuk, si posisi kakaknya itu berdiri di kaki adiknya. Jadi, darah kakaknya itu di jelana adiknya yang laki-laki. Tapi kan orang-orang pada ngomong katanya potongnya titiknya di titik apa dipotong, padahal enggak. Berarti waktu didobrak ibu itu, anak bertiga masih di dalam kamar? Masih. Tapi ibunya udah keluar? Iya, keluar di pintu terbuka, dia teriak terus lari keluar tutup di sebelah sini. Di sini juga dia agak-agak ngamuk. Terus akhirnya dia lari ke jalan raya sampai tutup di toko sana. Posisinya di mana? Siapanya? Anak bertiga itu posisinya di mana? Di kasur. Bertiga satu yang di satu pojok, yang satu yang dua itu di pinggir, kakaknya berdiri, yang laki-laki masih tiduran. Nah itu kan saya dengerti riakan kakaknya itu. Kamu kenapa dicakarin mama? Bilangnya gitu. Kalau yang belum ngerti jelas ya, saya sudah pasti memojokkan si kante, tapi kan enggak tahu cerita yang aslinya sepenuhnya kayak gila. Buk, kalau kemarin kan hasil pemeriksaan polisi, itu kante itu mengaku dia dapat bisikan gaib. Ya, kemungkinan gitu. Gaib atau enggak saya enggak tahu namanya orang udah putus asa kalap tentang rumah tangganya kan saya enggak tahu. Kan kalau saya kapok dibilang mensamburi urusan rumah tangga gitu, walaupun si kante sama saya udah kayak orang tua sendiri, bibi udah serasa mama gitu. Tapi kan saya enggak mau. Kan saya masih ingat-ingat sebelahnya gitu, dia cuma suami, namanya kan menantu gitu ya. Kan saya pernah dibilang begitu, orang kok ikut campur urusan rumah tangga katanya gitu. Jadi saya enggak mau terlalu jauh. Untuk mengorek-ngorek pun lagi saya enggak mau. Tapi selama ini Mbak Ganti tuh sering ngomong sendiri gitu. Enggak pernah. Enggak, bahkan mendekati ke sini, yang namanya ngaji, habis asar, mahrid, bisa, subuh, tuh, rutin. Enggak tahu kalau duhur ya, mungkin pelan-pelan apa gimana gitu, yang saya dengar kalau pas ngaji ada suaranya itu yang empat laku itu. Ibu, kalau sekarang suaminya, namanya siapa suaminya? Ahmad Latif. Ahmad Latifnya sekarang di mana? Ada di rumah sakit kan pas kejadian itu, saya WA, kamu pulang, bu. Terus ada apa, li? Akhirnya saya tempon, kamu pulang, bu. Ada apa, li? Kamu pulang. Iya ada apa, akhirnya saya terlihat kenceng, kamu pulang. Saya enggak tega mau ngasih lihat. Akhirnya handphone saya, sejak hari kita tanggal saya suruh ngasih lihat. Gue mana segitil enak. Dikasih lihat. Nah dia di sana nangis. Saya kan enggak mau menjelaskan segini itu. Jadi untuk kejadian yang ini mungkin, mempertahankan ego masing-masing. yang sampai terjadi seperti ini. Yang istrinya maunya, anaknya ditaruh di pesantren, tapi suaminya enggak mau, akhirnya suaminya kan enggak mau pulang dulu gitu. Sebelum mungkin, sebelum sekantinya, apa, keputusannya dirubah, berubah keputusannya gitu. Tapi berarti kalau soal faktor ekonomi itu, enggak benar ya, bu ya? Ya, untuk di kampung, dibilang cukup ya enggak cukup, tergantung bagaimana kita menyikapinya gitu. Tapi kan namanya anaknya tiga, jajan, makan, apa kan, kayaknya ya enggak cukup sih. Ya tapi mbak Hanti enggak pernah mengeluh. Enggak. Soal keuangan gitu. Enggak. Ya mungkin mau mengeluh sama saya juga enggak enak kali. Jadinya kan dia diem. Dan orangnya kan, ngomongnya seperlunya. Tapi selama ini hubungannya dengan suaminya gimana sih? Yang terlihat masih kalau pulang gitu. Ya kan selama tiga bulan ini ya enggak pulang. Karena ada omongan itu, ada keinginan anaknya mau ditaruh di pesan terakhir. Itu yang waktu pulang dari Jakarta terakhir, karena salonnya tutup itu tahun berapa? Ya Corona baru-baru Corona itu, berapa bulannya gitu. Waktu masih baru-barunya mungkin masih ada tabungan kali, ya bisa buat makan, bayar kontrakan gitu. Setelah uang persediaan sudah habis, mungkin kan dia bingung. Salonnya sepi. Sebenarnya sih udah bagus di sana, penangannya juga lumayan. Terima kasih. selamat menikmati